Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung terus menggenjot proyek pengerjaan akses Jalan Keluar Tol Soroja. Jalan tersebut pemisah nantinya akan menjadi salah satu jalan ikonik yang ramah bagi kaum disabilitas. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas PUTR terus menggenjot pekerjaan jalan yang menjadi penghubung menuju Jalan Raya Gading Tutuka. Hal tersebut merupakan akses jalan utama yang menjadi penghubung menuju Jalan Tol dari arah Jalan Soryang, Banjaran maupun menuju Jalan Alternatif Kota Bandung. Saat ini progres pengerjaan jalan baru mencapai 20% dan sedang dilakukan pengecoran sepanjang 200 meter. Menurut Kepala Seksi Dinas PUTR Imam Yuda, akses jalan penghubung tersebut akan rampung pada awal tahun 2020 mendatang berbarengan dengan akses jalan penghubung menuju Jalan Parung Serap maupun Jalak Harupat. Jalan tersebut pun akan menjadi salah satu jalan ikonik di Kabupaten Bandung karena merupakan jalan yang ramah kaum disabilitas, serta akan dibangun taman dan trotoar untuk menunjang fasilitas serta keindahan. Ya, terima kasih. Mungkin akan kita bisa sampaikan bahwa pekerjaan untuk akses tol ini kita telah melaksanakan pergiatan untuk kesaluruhan, di mana sekarang ini kita melakukan utip, selanjutnya juga kita telah melakukan persiapan lahan untuk pengecoran dan memperbaikan tanah dasar. Dan mudah-mudahan di pertengahan bulan ini kita sudah melakukan pengecoran untuk di segmen aksesnya. Dan ke depannya kita akan melakukan penanganan pengecoran di persimpangan dengan jalan provinsi. Khusus jalan menuju Jalak Harupat dan Parung Serap diperlukan anggaran sedikitnya Rp20 miliar agar proyek tersebut rampung sesuai dengan target Bupati Bandung Dadang M. Naser tahun 2020 mendatang.